Jeli melihat peluang usaha, membuat mustakim menangkarkan magot, berupa ulat yang memiliki nilai komersil yang berada di kawasan Kalidoni. Mustakim di rutbang sampah Kalidoni mengatakan, untuk magot yang ditangkarkan merupakan jenis BSF yang biasa digunakan untuk mengurai sampah. Perawatan ini sendiri cukup gampang, telur magot dimasukkan ke dalam tempat khusus 2 minggu. Kemudian, telur ini akan menatas menjadi larva dan berubah menjadi ulat. Ulat inilah yang disebut magot yang memiliki kadar protein tinggi sebesar 40%, yang biasanya digunakan untuk pakan ternak dan campuran pelet lele. Yang kita bisa ambil memainkannya, iya selagi seperti ini. Karena inilah yang jadi untuk proteinnya 48-58% untuk bahan bakunya, pelet, campur. Sebenarnya semakin banyak sapah, semakin banyak olahnya. Pada saat kemarin itu sekitar dalam satu bulan itu 30 kg lah. Harga 1 kg magot ini mencapai Rp130.000 per kilogram. Biasanya, dalam sekali panen dapat mencapai 30 kg.